Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan berbagi tutorial cara memasang saklar double atau saklar ganda dengan kabel isi tiga dengan ukuran 1,5 mm standar PLN ini adalah tampak belakang dari saklar ganda saklar double untuk yang titik merah ini ya untuk yang tombol merah ini ini adalah untuk input ya input saklar 1 yang putih ini output saklar 1 yang ini ini adalah input saklar 2 dan ini output saklar 2 nah disini ada jumper yang sudah terpacang dari pabriknya Oke kita pasang ini kabelnya warnanya adalah biru hitam dan kuning strip hijau cara pasangnya ya kabel hitam ini adalah untuk kabel fasa ya kabel fasa kita masukkan di input saklar yang ada jumpernya sudah kita tancapkan disini tidak boleh keliru dimasukan di tombol putih kita lepaskan akan mengunjungi sendiri kemudian untuk kabel biru dan kuning strip hijau ini kita pasang disini ya di outputnya saklar 1 dan saklar 2 ini boleh dibalik ya bulat balik boleh jadi disini kabel biru ini bukan kabel netral ya tapi kabel fasa karena yang masuk ke saklar ini adalah fasa semua yang biru saya tancapkan disini ini juga boleh ya di sebelah sini boleh di sebelah sini dan yang kuning di sini ya aku saklar 1 nah jadi cara masalahnya seperti ini ya ini adalah kabel yang bersal dari plafon ya kabel dari plafon nah jadi yang masuk ke saklar ini adalah fasa semua yang hitam adalah input ya fasa input ya dari sumber ya kita masuk ke sini ini yang output saklar ya kuning strip hijau dan biru ini nanti yang di ujung satunya ya itu akan ke fasa lampu 1 dan fasa lampu 2 dan kabel yang kuning ini ya bukan kabel untuk grounding ya jadi yang kabel kuning bukan untuk grounding yang biru bukan kabel netral ya dalam hal ini yang kabel ke saklar ganda karena apa karena kabel keluaran pabrik ya itu tidak ada yang kabel NDM seperti ini ya seperti ini yang kabelnya isinya sama ya hitam semua atau coklat semua oke semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati